Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dan kembali lagi di channel youtube Amilvlog Kali ini kita mau sablon atau mentransfer dari sablon DTF ke bahan pylon Jadi disimak sampai selesai jangan di skip biar tidak ada kesalahan atau kesalahpahaman Dalam mentransfer nih Yang satu udah kita transfer Nanti akan kita lihat yang satunya prosesnya step by stepnya gimana Untuk merek sendalku Mana sendalmu Baru kumpul Guru gue mau pindahin asli Seperti tau wandung Kita Digosok-gosok pelan-pelan Supaya Merata Biar dingin dulu Nih Seperti ini Nanti tinggal di kerupas Untuk mereknya Nah jadi posisi ini bisa ditaruh dimana aja Disamping juga bisa Disini juga bisa Mau dimana Ini khusus untuk bahan pylon Setelah dikasih cairan Ini udah di Ini udah dikasih cairan nih Kita kasih cairan Perekat Setelah dikasih cairan Dua-duanya di Olesin Dua-duanya di olesin Di oles Di oles cairan perkat Setelah di oles Tunggu agak kering Bentar balu Nanti Dipres dengan menggunakan Setrika Atau gosokan Ini sangat mudah sekali Untuk pengaplikasiannya Bisa dilihat Digosok aja Supaya rata Nih kita lihat nih Yang sudah jadi nih Tinggal digosok terus Akan kita lupas nih Bisa kita lihat Lupas Nah Cakep Nah Baru nanti pinggirannya ini Kita bersihkan Dengan pembersih Ada cairan pembersih Yang ada Di samping-samping Sini ada agak putih-putih Ini kan kotoran Tuhan kotoran nih Lelim nih sebenarnya Baru nanti kita bersihkan Menggunakan Cairan pembersih Hasilnya Untuk Kualitas Kita jamin Ini Digosok seperti itu Dan hasilnya Nanti Seperti ini Sendalku Yang sudah jadi Tadi mana ya Sudah jadi Kita lihat Yang sudah jadi Ini yang sudah jadi Sendalku Ya itulah Cara untuk Mentransfer Dari Sablon DTF Atau Print DTF Ke Bahan Pylon Semoga Video ini Bermanfaat Dan jika Kalian ingin Membeli Atau Membuat Kita juga Menyediakan Jatanya Bisa Kontak Whatsapp Kita Di 0817 469 210 Atau Ada Nanti kita Taruh Link Di deskripsi Untuk Pembelian Di akun Shopee Kita Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh